Tugas Kim Pan Gon akan bermula pada bulan ini. Harimau Malaya akan adakan dua perlawanan persahabatan. Pada 23 hari bulan dengan Filipina, dan 26 hari bulan dengan Singapura. Perlawanan akan diadakan di Stadium Singapura. Kim Pan Gon akan umumkan skuad pada hari ini pukul 3 petang. Laporan awal adalah pada 15 hari bulan, selepas semua perlawanan piala EVA selesai. Jadi video kali ini admin akan ramal, kesebelasan digunakan Kim Pan Gon. Dengan Johor akan sertai Liga Juara-Juara Asia pada bulan 4. Admin percaya Johor tidak akan lepaskan pemain utama mereka. Untuk elak kecederaan seperti Matt Davies dan Corbin Ong. Diingatkan juga ini hanya perlawanan persahabatan. Admin gunakan formasi 4-4-2, karena menurut FM data Kim Pan Gon lebih kerap gunakan 4-4-2 sebelum ini. Jangan risau karena admin juga berikan contoh dalam formasi lain. Untuk penjaga gol, Farizal Marlias masih lagi diperlukan. Farizal masih penjaga gol utama Johor dan Malaysia. Penjaga gol lain ialah Kalamuloh, Hairul Fahmi atau Syahril Syari. Empat pertahanan yang admin ramal akan dipilih oleh Pan Gon. Back kanan utama Malaysia ialah Dion Kuls. Lebih baik letak Dion Kuls di posisi kegemarannya. Satu lagi back kanan dipilih, Quentin Cheng atau Syahmi Safari. Back kiri pula juga banyak pilihan. Admin pilih Arif Fazzila sebagai left back utama. Dan Arif Farhan dari Kedah sebagai simpanan kedua. Admin ramalkan, Corbin Ong mungkin tidak dilepaskan. Gandingan back tengah yang akan dipilih. Sahrul saat telah cergas dari kecederaan lutut. Manakala Bonai konsisten dan perlu diberi kepercayaan. Dua lagi pertahanan Kenny Palraj, dan kehadiran semula Fadli Sass. Dua gandingan midfield admin pilih ialah Rian Lambert dan Afik Fazzail. Admin banding mereka sebagai Safi dan Iniesta Malaysia. Akram Mahinan, Mukhairi Ajmal dan Fatsrul Daniel antara pemain tengah lain. Untuk bermain 4-4-2, bahagian sayap sangat penting. Pilihan utama semestinya Arif Aiman dan Faisal Halim. Penjaring terbanyak AFF, Safawi Rasid semestinya di bawah. Dan Ahyar yang banyak pengalaman dan kaps untuk Malaysia. Ghafri Yahya, Al Hafiz Harun dan Kogile Suwaran adalah nama boleh dicadangkan. Malaysia ketandusan penyerang Tulen kerana lambakan import. Darren Lok dan Syafiq Ahmad adalah gandingan utama. Manakala Eskumaran adalah penyerang perlu dipanggil semula. Lukman Hakim perlu dipanggil untuk dapat kepercayaan Kim Pan Gon. 100 likes setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Terima kasih telah menonton!